Hai teman-teman Assalamualaikum dengan aku Rindi Wulandari semoga kalian semua sehat selalu ya amin Kali ini aku mau food preparation yang spesial dari minggu-minggu sebelumnya ya Biasanya kan aku belanja ke tukang sayur dan pagi ini aku langsung belanja ke pasar bunda Aku belanja banyak banget ini habis lebih dari 600 ribuan ya Dan ini khusus untuk persiapan di bulan puasa Nah ini aku tadi ada beli paru setengah kilo ya Terus ada beli daging paha juga satu kilo Dan ini juga ada daging alfes aku nggak tahu ya bagiannya Yang jelas itu tadi aku beli setengah kilo Aku juga ada beli untuk perbawangan ya Ini aku beli bawang putih yang udah dikupas kulitnya itu ada seperempat Dan bawang merah ini setengah kilo Dan aku juga beli yang belum dikupas ya Nanti akan aku tunjukin ke kalian Dan sekarang aku mau langsung olah untuk daging parunya ya Ini sudah aku cuci semua ya Yang untuk daging rendang Ini sepertinya hari ini aku nggak bisa ngerendang bunda Karena aku lupa beli santan Oke langsung aja ini mau aku ungkep dulu ya Untuk daging ini mau bikin dendeng Bumbunya cuma bawang putih, jahe, jeruk nipis Dan ada ketumbar sama daun salam Kalau untuk paru ini mau aku rebus tiga kali Nah rebusan pertama ini aku cuma pakai daun salam aja Ini untuk ngebersihin dari kotorannya Jadi ini nggak direbus lama ya bun Cuma sampai warnanya berubah aja Untuk paru aku ngerebusnya memang agak banyak ya stepnya Tapi itu dijamin akan bikin sama sekali nggak amis bun Dan sepengalaman aku begitu ya Nah ini untuk daging dendengnya Aku tadi beli ini setengah kilo ya Ini langsung aku masukin aja ke air yang udah direbus Dan ini bumbu tadi ya udah dihaluskan Bawang putih, jahe, dan ketumbar Sama jangan lupa dibumbuin pakai garam aja Aku kasih jeruk nipis juga sedikit ya Biar dia seger dan nggak amis Nah ini direbus sampai airnya menyusut Dan aku kasih daun salam aja Aku ngerebusnya ini pakai api sedang ya bunda ya Nah ini pokoknya ditunggu sampai airnya bener-bener menyusut Dan semua bumbunya meresap Dan untuk paru ini udah selesai Aku ganti lagi airnya untuk rebusan kedua Kali ini aku tambahin daun jeruk ya Kalau tadi kan cuma pakai daun salam Sambil menunggu paru dan daging dendengnya jadi Ini aku mau ngebersihin dulu Ikan kembung Tadi aku beli satu kilo ya untuk stok Terus aku juga ada beli udang setengah kilo Ini mau aku bersihkan juga Tapi untuk udang aku nggak buang kulitnya ya bund Jadi cuma dibersihkan aja kotorannya Ini lumayan banyak dan ya PR juga sih Alhamdulillah ini daging dendengnya udah mulai jadi ya Airnya udah menyusut Jadi aku mau matiin aja kompornya Ini mau ditunggu dingin dulu Baru nanti kita toko pakai batu ya Nah ini parunya juga udah ready Ini aku mau tunggu dingin dulu Baru kita potong-potong Sekarang parunya udah lumayan ya agak dingin Dan ini aku pakai garpu aja Karena di dalamnya lumayan masih agak panas Ini aku iris agak tipis ya bund Supaya nanti kalau digoreng dia bisa crispy Tips lainnya Goreng paru biar dia crispy Jangan lupa ngegorengnya itu nanti dikasih tepung bunda Aku pakai tepung terigu aja Terserah mau yang mana ya jenisnya Yang jelas pakai tepung terigu Nanti tepungnya itu dimasukkan ke minyak Pas mau ngegoreng paru ya Terus dikasih lagi di bagian atas parunya Pada saat kita menggoreng Itu dijamin bakalan crispy ya Untuk parunya Untuk daging dendeng Ini aku iris tadi agak tebel Soalnya kan mau di toko-toko gini ya bund Dan ini aku mau ungkep ya parunya Ini rebusan ketiga Aku ungkep pakai bumbu Sama bumbunya ada bawang putih, jahe Tapi aku tambahin lengkuas sedikit ya Dan pakai daun jeruk, daun salam, jeruk nipis Serta ketumbar Nah ini mau aku blender dulu semuanya Ini udah aku masukin ya Aku tambahin juga sereh di rebusannya Jangan lupa dibumbuin ya bunda Kasih garam sama penyedap kalau mau Nah ini airnya udah mulai menyusut ya Ini masih aku tunggu dulu Sampai benar-benar kering Dan bumbunya meresap Ini gak lama sih bun Aku pakai api sedang juga ya Dan untuk daging dendengnya Ini tadi aku rebus lagi sebentar bun Biar dagingnya itu tetap juicy ya Gak kering gitu dan jadi lebih lembut lagi Ini masih pakai panci yang tadi ya Cuma aku tambahin air aja Untuk parunya ini kayak gini aja ya Nanti kalau airnya udah menyusut Udah kering banget Tinggal dimatiin kompor Tunggu dingin Dan bisa dimasukkan ke dalam box penyimpanannya ya Aku baru kelar untuk ngolah paru sama daging dendeng ya Nah sekarang aku mau istirahat sebentar Mau makan siang Ini tadi dibeliin sama pak su bakmi pedas Jadi ya mau isi tenaga dulu bunda Baru ngelanjutin untuk proses food preparationnya ya Sekarang aku makan dulu Alhamdulillah perut udah kenyang Dan sekarang aku mau beresin dulu perbawangan bunda Tadi aku beli bawangnya ini Satu setengah kilo ya Yang kering Dan yang udah dikupas Tadi aku beli setengah kilo Jadi totalnya ada dua kilo Dan untuk tomat Ini tadi aku beli setengah kilo Dan ini juga aku gabungin ya Sama tomat-tomat yang sisa dari minggu-minggu sebelumnya Rencananya tomat ini mau aku pakai Untuk bikin stok cabai dendeng Dan stok balado ya Atau bumbu merah Jadi ya yang lama-lama ini aku taruh paling atas Jadi nanti bisa digunakan paling awal Dan aku tadi juga beli Ini ya ada bawang merah yang udah dikupas Ini setengah kilo Karena kan mau food prep ini Butuh banyak bawang ya bun Buat bikin rendang Buat bikin cabai Jadi daripada aku harus capek ngupas kan Aku beli yang udah beres kayak gini aja Untuk bawang putihnya juga Ini aku beli seperempat aja ya Untuk ungkep-ungkep daging Dan ini udah dikupas juga Cuma karena agak kurang seger ya Makanya tadi aku belinya seperempat aja Untuk cabai rawitnya juga Ini aku beli seperempat juga Buat stok tambahan aja sih di rumah Dan jangan lupa dikasih bawang putih ya Biar awet Untuk daun bawang Sama daun seledri Yang lama itu udah banyak yang kuning-kuning Jadi mau aku buang aja Ini tadi aku beli di pasar 3 ribuan Dapatnya sebanyak ini Udah campur ya Daun bawang sama seledri Ini gak aku cuci Jadi cuma dibersihin aja Berikutnya Ini aku mau ungkep Untuk hati yang pelak Ini tadi aku beli setengah kilo Bumbu ungkepnya ada bawang putih Jahe Aku kasih sedikit kunyit juga Ketumbar Daun salam Dan jeruk nipis Ini airnya secukupnya aja ya bun Cuma sampai hati yang pelaknya Tenggelem Terus tinggal dimasukin aja Bumbu yang sudah dihaluskan Dan aku tambahin juga Daun salam Sama perasan jeruk nipis ya Biar dia gak amis Dan lebih segar Untuk bumbunya Disini aku cuma Pakai garam ya Kalau mau tambahin penyedap Atau lada juga boleh Ini tinggal diungkep Sampai semua airnya menyusut Oke lanjut Biar kompornya gak nganggur ya bun Ini aku ada Ayam ya Setengah kilo Itu udah campur Bagian dada paha Dan sayap Aku mau bikin ayam goreng lengkuas Bumbunya cuma pakai bawang putih Jahe Kunyit Ada lengkuasnya pasti Daun salam Dan jeruk nipis Untuk lengkuas Itu nanti aku blendernya Gak terlalu halus ya Jadi yang di blender halus itu Cuma bawang putih Jahe dan kunyit Karena kan pengen ada tekstur Kayak serundeng gitu ya Dari jahenya Jadi di blendernya itu Nanti terpisah Nah ini aku mau blender dulu Yang untuk bumbu halus ya Bawang putih Jahe dan kunyit Ini langsung aku masukin aja Ke ayamnya Ini airnya juga Setinggi ayamnya aja bun Gak usah banyak-banyak Aku kasih perasan Jeruk nipis juga Daun salam juga ya bun Dan ini ya Lengkuasnya Tadi ini aku pakai Berapa ya Kurang lebih sekitar Seperampat ya Ini aku blendernya Juga agak kasar gitu Jadi dia masih ada teksturnya Dan bumbunya cuma Pakai garam sama penyedap Ini tinggal diaduk-aduk rata aja Dan ditunggu Sampai semua airnya menyusut ya bun Ini juga sama Aku pakai api sedang Untuk ngungkep ayam ini ya Dan gak perlu Sering-sering diaduk bunda Dibiarin aja ya Gak apa-apa Dan akhirnya ya Ini untuk hati empelanya Ini udah mulai Mau kering Tinggal matiin kompor Ini ayam goreng lengkuasnya juga Udah mulai terlihat menyusut Sambil itu aku mau lanjut beres-beres Ini dia ya bunda ya Yang udah berhasil Tadi aku rapiin Ada cabai Aku beli cabai keriting Itu 2 kilo bun Udah kayak buka warung ya Terus aku beli tomat Ini setengah kilo Untuk bawang Tadi aku beli Hampir 2 kilo 2 kilo ya 1,5 kilo Yang belum dikupas Dan setengah kilo Yang sudah dikupas Terus aku beli Bawang putih juga Ini yang udah dikupas Seperempat Yang belum dikupas Ini aku beli Sekitar setengah kilo Terus untuk cabai rawit Ini aku beli Seperempat aja Bawang Daun bawang maksudnya Dan seledri Ini tadi aku beli Campur Harganya 3 ribu aja Untuk perbumbuan Tadi aku ada Beli serai Jahe kunyit Itu masing-masing Aku minta ke ibunya 5 ribuan aja Tadi jahenya udah Dipake ya Buat ngungkep ayam Dan ini aku ada Daun salam Terus ada Daun jeruk juga Kemiri Ketumbar Dan lada Itu pokoknya semua Aku beli di pasar Tadi ya Ini aja bunda Stok aku untuk Di bulan puasa ini ya Stok bumbu Cabai Dan perbawangan Pokoknya Ini aja Insya Allah cukup ya Mungkin untuk Tiga Atau sampai Lebaran kali ya Yeay Alhamdulillah Ini untuk ayam goreng Lengkuasnya Udah jadi ya Tuh Nanti Ini tinggal Dimatiin kompor Tunggu dingin Dimasukin ke Box penyimpanan Dan saran aku Dipisahin ya Ayam sama bumbunya Berikutnya Ini yang paling Aku suka sih Aku mau bikin Ayam Bumbu madura Ayam bumbu hitam madura Bumbunya itu Ada bawang putih Jahe kunyit Lengkuas Kemiri Daun bau Eh daun bawang Bawang merah Cabai rawit Ada cabai keriting juga Ada daun jeruk Dan serai Sama ketumbar Dan lada Ini semuanya Di blender ya bund Semuanya Termasuk serai Dan Daun jeruknya Tapi untuk daun jeruk Wajib dibuang ya Untuk tulang daunnya Biar gak pahit Jadi ini Yang pertama Ini tadi aku blender dulu Cabai Dan perbawangan ya Karena blendernya kecil Jadi aku harus Dua kali Ngeblendernya Dan ini Dan ini Untuk yang daun jeruk Dan serai Jadi semuanya Di blender halus Ini tinggal Dimasukkan aja Perasan jeruk nipis ya Sekali lagi nih Biar gak amis Dan tetap seger Ayamnya Aku kasih lada juga Dan aku kasih Perasan jeruk nipis Sama garam ya Jangan lupa Aku tambahin Penyedap juga bunda Biar lebih gurih Sebenernya Kalau untuk ayam Bumbu hitam madura ini Ini kan dia pake air Asam jawa Nah kebetulan Aku gak punya Asam jawa nya Di rumah Udah lupa bund Beli tadi di pasar Jadi ya Aku cuma pake Jeruk nipis aja Pengganti Asam jawa nya ya Tapi kayak gini aja Tadi aku cicipin Rasanya juga Udah enak kok bund Udah mantep Dan ini tinggal Di Aduk-aduk rata aja Ditunggu Ya Diungkep Sampai semua Airnya Menyusut Ini aku juga Pake Api yang sedang ya Ayam bumbu hitam maduranya Nih Udah Kelihatan Mulai Menyusut ya Airnya Ini aku rebus Kurang lebih Sekitar 20 menitan lah ya Dan ini juga Aku mau Sampai bener-bener Kering bunda Soalnya kan nanti Bumbunya itu Mau kita tumis ya Sampai dia hitam Hitam ya Biar jadi Bumbu hitam Nah ini Aku udah matiin Kompor Ayamnya aku Masukin dulu Ke box penyimpanan Dan untuk bumbunya Ini nanti Mau aku Rebus sedikit lagi ya Sampai bener-bener Airnya itu agak kering Jadi Nanti digoreng Untuk jadi Bumbu hitamnya itu Lebih cepat bunda Kalau masih kayak gini Udah digoreng itu Bakal lama Proses Untuk bumbu Hitamnya Menjadi hitam Masya Allah Tabarakallah Akhirnya selesai juga Bunda Food prep hari ini Ini yang pertama Udah selesai ya Ayam madura Bumbu hitam Ini ayam sama Bumbunya aku pisahin Yang kedua Ada ayam goreng Bumbu lengkuas Sama ya Untuk bumbunya Aku pisahin juga Dan ada Yang ketiga ini Balado hati ampela Ini hati ampelanya Udah diungkep Udah aku potong-potong juga Yang keempat Ini ada Dendeng balado Ini dendengnya Udah jadi Kelihatan masih Juicy gitu ya bun Gak kering dagingnya Yang kelima Ini ada Balado paru-paru Bisa Atau mau jadi Paru-paru Goreng kering Biasa aja juga bisa Ini tadi ada Setengah kilo ya Jadi dua box Karena banyak ya Dapatnya Alhamdulillah Yang keenam Ini ada Udang setengah kilo Rencananya mau Aku bikin Udang Saos padang Jadi dibiarin aja ya bun Tanpa dibumbuin Yang ketujuh Ini ada Cumi balado Atau sambal cumi Ini tadi aku beli Cuminya itu Satu bungkus ya Yang kedelapan Ini aku ada Ayam Rencananya Mau dibikin Opor ayam Yang kesembilan Mau dibikin Gulai ayam Dan yang kesepuluh Rencananya Mau bikin Soto Atau tongseng ayam Karena mau Dibikin menu-menu itu Jadi ayamnya Gak aku apa-apain bun Aku biarin aja Tetap segar Kayak gini ya Di kontainernya Tadi aku beli Ayamnya itu Tiga kilo Satu kilo dada Satu kilo paha Dan satu kilo sayap Itu aku bagi Jadi lima box bun Jadi masing-masing Box itu Lebih dari Setengah kilo ya Dan yang aku olah Tadi hanya Dua box Untuk ayam Goreng lengkuas Dan ayam Bumbu hitam madura Nah yang tiga Boxnya lagi Aku biarkan Tetap segar Karena nanti kan Mau diolah yang lain ya Jadi ini aja ya Sepuluh Menu Ide Dari aku Untuk food preparation Persiapan Di bulan Ramadhan Bulan puasa ini Tapi ini belum Termasuk Rendang ya bunda ya Karena Aku gak jadi Ngerendang Lupa beli santan Jadi untuk Ngerendangnya Bakal aku Dan untuk Dan untuk Ayam goreng Lengkuas Bumbunya itu juga Jadi berminyak Gak kering Gak kayak Serundeng Lengkuasnya gitu Pokoknya Wajib banget Dimasak Pada saat Mau dimakan ya Seneng Tadi dia ikan Tadi dia ikan yang kita bersihin Ada ikan kembung ya Satu kilo Ini gak aku apapain Karena nanti mau digoreng ya Bisa digoreng biasa Di balado Digulai Ditumis kecap Manis pedas gitu Itu juga bisa Jadi bebas Mau diapain Dan aku juga Masih punya Stok sayap ayam Ini setengah kilo Dari minggu-minggu sebelumnya Belum aku masak juga bun Sampai sekarang Jadi di minggu ini Food preparationnya Memang khusus Untuk Perbumbuan Dan Stok Untuk protein Aja Untuk Sayur Nanti aku tinggal Beli di Tukang sayur Langganan aku aja Karena sayur kan Gak tahan lama ya bunda ya Alhamdulillah Ini semuanya Udah tersusun rapi Masuk ke dalam kulkas Kulkas aku penuh Banget bunda Ini nanti kayaknya Aku harus beli Ziploc ya Untuk mindahin Ini beberapa Karena Aku belum Ngerendang Aku belum bikin Cabai dendeng Belum bikin Stok balado juga Itu cabai merah Tapi ini Freezernya udah full ya Makanya aku kayaknya Harus beli Ziploc Supaya nanti bisa Aku tata Dan masuk semuanya Soalnya Kalau ditaruh Di chiller Itu pasti Gak bakal awet Sampai sebulan bunda Pasti cuma Beberapa hari Semoga video ini Bisa jadi ide ya Buat bunda Food prep nanti Sampai jumpa Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax